Hal tersebut disampaikan Setia Susanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu yang ditemui tim liputan Radar TV Palu pada Rabu siang di kantornya. Setia mengaku belum merevisi perda terkait perpakiran yang sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya belum mengimplementasikan perwali tentang besaran tarif perpakiran tepi jalan umum, melainkan baru tahap sosialisasi untuk menunggu respon warga. Pihaknya juga berencana akan mengkomunikasikan perwali ini ke DPRD Kota Palu untuk mendapatkan gambaran terkait perwali yang akan diimplementasikan ke masyarakat. Jika nantinya DPRD menyepakati dengan merevisi perda sebelumnya, maka hal itu akan dilakukan sehingga tidak terjadi permasalahan ke depannya. Disebutnya perwali tentang besaran tarif parkir ini mengatur untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sementara roda 4 Rp3.000 sekali parkir. Ini yang memang harus butuh dikomunikasikan sebenarnya. Tapi terkait kenapa kita menjalankan ini, sebenarnya kalau kita menjalankan belum. Tapi melihat respons dengan masyarakat. Berarti masih menunggu respon dengan masyarakat. Kan tidak mungkin juga kita melakukan sosialisasi atau melakukan apa tanpa hanya dari dinas. Otomatis harus ada dasar hukumnya. Tapi sudah disosialisasi kan Pak ya? Ya, sekarang ini kita jalankan satu bulan, kemudian sudah jalan. Kita harapkan seperti apa. Perda nomor 8 tahun 2005 telah mengatur tarif parkir untuk kendaraan roda 2 Rp1.000, sementara mobil Rp2.000. Perda tersebut nyatanya tidak efektif, terutama dalam menangani parkir liar dengan melebihi ketentuan perda. Sebelumnya kritik juga datang dari DPRD Kota Palu, yang menyebut penerbitan perwali nomor 9 tahun 2016 dilakukan tanpa persetujuan Dewan. Dan Mawan, Ivan Radar TV Palu